Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada Kita satu hati salam satu wabi alhamdulillah Kita masih bisa berjumpa kembali Gimana kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan Banyak riski serta panjang umur Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tips cara menjodohkan merpati piyik Dengan baik dan benar Dengan hasil yang akan maksimal Nah seperti apa videonya dan bagaimana caranya untuk menjodohkan merpati yang masih piyikan Yang berwadir subscribe dulu dong biar kita bisa berteman Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya Yuk langsung kita bahas aja gimana cara menjodohkan merpati yang masih piyikan Yang piyikannya ini sudah beranca Sudah minta kawin atau sudah jodoh Nah ini pun saya telat nih teman-teman Ini kepikiran karena ada yang request meminta gimana caranya menjodohkan merpati piyikan Nah ini merpati piyikan Jadi dalam artian merpati piyikan itu bukan piyik sesungguhnya ya Melainkan piyik yang sudah siap kawin atau sudah mapan Nah ini larnya sisa lar satu Nah ini kan di ujung telat ini teman-teman Sebetulnya telat ini sudah minta kawin banget Nah caranya itu kita sendirikan dulu teman-teman Seperti ini Nah disini Nah ini kan merpatinya sendirian tuh Udah bekur-bekur terus Nah tanda merpati siap jodoh atau siap kawin itu dia bekur-bekur terus Nah terus selama sendirikan seperti ini selama satu minggu teman-teman Nah biasanya dia ngeluarin bunyi Nah kalian sembari menyendirikan merpati ini Merpati jantan Itu kalian siapkan merpati betinaannya Nah ini saya ada merpati betinanya Satu, dua, tiga, empat Ada empat merpati betinaan Ini juga sama teman-teman Kalian berancakan dulu seperti ini Nah kita pilih yang ini aja nih Saya mau yang ini nih Ini nih 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 Nah ini pun sama ternakan saya sendiri juga Cuman ini kelupaan gak dikasih ring ternak Nah ini siseler Dua Nah ini kan siseler dua nih Berarti masih muda Nah saya sarankan Kalau untuk merpati pikan itu usahakan Merpati betinaannya ini yang sudah dewasa Atau sudah pernah mengerami telur Atau sudah berpengalaman Kenapa? Karena Kalau yang masih pikan lagi Ini hampir seusiaan ya Paling beda beberapa minggu nih Biasanya kalau merpati nya seperti ini Ini biasanya lama bertelurnya Nah biasanya merpati nya nanti ketika digiringkan itu agak lama Teman-teman Terkecuali kalian sudah mengetahui siklus giring Dan sudah mengerti tata cara gimana menggiringkannya Nah oke Setelah seperti ini Kalian kan sudah mendapatkan yang jantan nya sudah Kalian berancakkan Jadi jangan dilepas teman-teman Atau diliar atau diumbar Gak boleh teman-teman Kalau yang merpati yang mau kita jodohkan Alangkah baiknya itu biasanya merpati nya memilih sendiri teman-teman Cuman Kalau teknik saya itu saya gak jauh-jauh dari warna pejantan nya Kita lihat pejantan nya seperti itu Nah ini kan hampir mirip-mirip Terus kalian cek juga Ini ketika indukan yang melolohnya itu Waktu masa kecilnya itu Warna apa teman-teman Kebetulan Warnanya itu hampir mirip-mirip kayak gini Ini disini ada Jadi saya pasangkan saya coba pakai ini Ini juga sudah alhamdulillah sudah lencek Nah cara yang pertama Kalian gini Tuh lihat ini sudah ngerespon teman-teman Oke Mantap Jadi caranya seperti ini teman-teman Tetapi Jangan kalian masukin Nah kalian juga sediakan kandang disebelahnya seperti ini Yang saling sama melihat Kita coba Nah kalian perhatikan Tuh dia langsung bunyi Perhatikan juga bertinaannya teman-teman Bertinaannya ini harus ngerespon Lihatin Nah Mantap nih Tuh Nah Oke ya Ini fix nih Berarti keduanya itu Pertanda sudah beranca semua Dan sudah siap dijodohkan Nah kalian lakukan Proses seperti ini Pengenalan itu satu hari Teman-teman Nah nanti setelah sudah satu hari Kalian boleh gabungkan Jadi jangan menjodohkan itu langsung digabungkan Alhasil langsung berantem Ketika kalian sudah memperkenalkan seperti ini pun Ada kalanya merpati tetap berantem Nanti biasanya ada yang merpati membutuhkan waktu yang lama Sekitar satu mingguan Kita harus sabar Jadi nanti Ini kan sudah terpantau nih Ini sudah beranca Ini pun sudah beranca tuh Teman-teman bisa lihatin Nah Si sang jantan itu Memanggil tuh Seperti itu Nah Bertinanya juga merespon nih Boleh Langsung dicoba Boleh Nanti ketika berantem itu Kalian ambil lagi Nah saya akan coba nih ya Mudah-mudahan langsung jodoh Mudah-mudahan Kita tes ya Tuh kan berantem teman-teman Nah seperti ini Padahan itu tadi kan Sudah saling Apa namanya ya Seolah-olah saling menyukai tuh Aduh Ini berantem teman-teman nih Ini belum jodoh nih ya Tuh Nah Karena merpati yang masih piyikan itu Seperti ini teman-teman Dia belum mengerti Padahal dia suka Walaupun dia menyukai batinanya Tetap teman-teman Dia akan menghajar nih Ini perebutan wilayah terlebih dahulu teman-teman Jadi si jantan ini berusaha Mengalahkan si betinanya Agar tidak menguasai tempat Nah kalian boleh lakukan seperti ini Tuh gak apa-apa Ini untungnya si betinanya ini Udah agak beranca teman-teman Lumayan nih Nanti kita tunggu sabar Nah kalau kalian gak sabar Langsung aja kayak gini gak apa-apa Nih tuh Cuman emang kalau merpati piyikan Seperti ini Tuh Kalian lakukan terus Nah kita sabar Biasanya nanti Diem ya teman-teman Setelah Sang jantan merasa Menguasai tempat ini Sang jantan itu Tidak menghajar lagi Si betinaan yang Sedang Mau Kita akan jodohkan tuh Lihat ini Ya kan Nah ini kan kasihan teman-teman Jadi gak boleh ya Kita Terus-terusan seperti ini Nanti saya akan bagikan juga Biar cepat nih Gimana cara menjodohkannya nih Nah ini kita pisah dulu tuh Kasian tuh Oke kita bisa dulu Ini padan tadi kan udah Keliatannya Manggil-manggil Tapi kenapa ketika digabung Itu seperti ini Ini semua Hampir semua Merpati piyikan itu Seperti ini Karena ini saya real baru Pengen menjodohkan nih Karena ada requestan Biasanya saya itu Melepas bebas teman-teman Jadi si jantan ini saya lepas Betinanya juga saya lepas Cuman saya sudah sediakan Jadi yang lepas itu Hanya merpati jantan Dan merpati betina Nah kita simpan disini lagi Nah dalam Penjodohan seperti ini Lakukan selama satu minggu Nah jangan Kalian biarkan Berdiam diri disini terus Dalam waktu satu minggu pun Kalian harus Merawatnya Baik merpati jantan Ataupun merpati betinanya Jadi Usahakan Setiap hari itu Dijemur Nah terus Sering-sering dimandikan Teman-teman Cuman kalau saya Enggak dimandikan Ini kadang Seminggu itu Dua kali Tapi kalau kalian Merpatinya yang Awalnya itu Kalian lepas bebas Biasanya akan Memakan waktu Yang sangat lama Jadi kalian Jinakan dulu Merpati jantannya Terus Jinakan dulu Merpati betinanya Caranya seperti ini Setiap hari Baik jantan Ataupun betinanya Dimandikan Nah terus Langkah awalnya Biar nanti Setelah jodoh nih Langsung giring Keras itu gimana Saya ada tipnya nih Depannya itu Agar nanti setelah jodoh Langsung bisa digiringkan Nah kalian sediakan Nah jamu Ini Ini namanya jamu hebat Nah dalam proses penjodohan pun Biasanya untuk mempercepat Waktu penjodohan Kalian Kasih Baik merpati jantan Ataupun merpati betinanya Ini jamu hebat Nah untuk merpati jantan Saya kasih Dua sampai tiga putir Nah ini Saya kasih aja ya Empat nih Saya kasih empat Karena ini tubuhnya Sangat besar teman-teman Kenapa seperti ini Karena merpati yang piyikan itu Birahinya Belum stabil Kadang dia naik Terus kadang dia turun Jadi seperti itu Kadang kalau terlalu tinggi pun Jadi galak terus Sama si Betinaan yang akan kita jodohkan Sebaliknya Si betinaannya pun ada Teman-teman Yang demikian Jadi birahinya terlalu tinggi Dia dijodohkan itu susah Sama si jantan Padahal tadi teman-teman Lihat sendiri ya Ini sudah beranca banget Nah Saya mau kasih jamu dulu Jamu hebat Teman-teman Kalau kalian pengen Dapetin jamu hebat Itu sudah ada di bawah deskripsi Nah seperti ini Ini tujuannya agar nanti Ketika jodoh itu sudah langsung Giring Keras Nah ini merpatinya tuh Mantap Ini mantap ya Ini telat teman-teman Telat tuh Saya jodohnya Sangat telat Saya baru keingetan Kalian karena Tempat saya ini Tidak ada tempat lagi Kandangnya itu Penuh teman-teman Jadi Saking banyaknya merpati Jadi Tidak terkontrol Berhubung ada yang bertanya Jadi saya ingat Ini kan jantannya Simpen disini Oke Kalian bebas ini Gak hasilnya Wih Kebetulan ini pun bekas Saya Lepas atau umbar Bebas teman-teman Jadi Keduanya ini Sama-sama Agak liar Nah Betinanya pun sama Ini untuk mendongkrak Birahinya agar Stabil teman-teman Jadi kan Banyak nih Dari kalian itu Loh kok Merpati betinanya saya Galak Cantanya galak Karena itu Tingkat emosional Si merpatinya itu Berbeda-beda Nah Kalau yang kelebihan Dia kadang galak terus Walaupun Kadang dia sendirian nih Seperti ini Dia nyari-nyari betina Atau manggil-manggil Dengan suara Ngu Ngu Ketika dikasih betinaan Malah dihajar Nah ini Saya beri ya Tuh ini betinaannya Ini mau fokus Saya Codohkan Nah Dengan ini aja udah Ini kebetulan yang Sudah agak dewasa Teman-teman Jadi udah siap produknya Nih Kita coba lagi Seperti ini Tuh Karena tadi dihajar Jadi ininya Nggak mau Betinaannya Teman-teman Tuh Tuh Liatin tuh Manggut-manggut ya Ini betinaannya nih Tuh Tuh Ini keduanya Sudah saling beranca Namun Pasti kalian itu bingung Kok ketika disatuin Nggak mau lagi Berantem lagi Baik jandannya Ataupun betinanya Nah usahakan juga itu Yang mendominasi itu Harus si jantan Jadi jangan kebalik Teman-teman Jangan nanti si jantan Disimpen disini Alangkah baiknya Seperti ini Jadi betinaan yang Ditaruh di Kandang si jantan Tuh Kan berantem tuh Teman-teman Ini cepat teman-teman Sebetulnya nih Nanti tinggal dimandiin Biar suhunya itu Stabil lagi Terus birahinya juga Nanti normal lagi Terus setiap sore itu Dikasih jamu hebat Nanti pagi Saya bakalan Memandikan Kedua merpati ini Sudah Jadi Seperti ini aja teman-teman Lakukan ini selama Satu minggu ya teman-teman Tuh Nah ini biasanya Langsung cepat teman-teman Nanti Biasanya Kalau kalian rutin Memberi ini Jamu hebat Nah itu gak Nyampe satu minggu Teman-teman Nanti saya update lagi Perkembangannya Jadi ini memang real Teman-teman Ini belum jodoh Kalian tadi lihat sendiri ya Berantem Nah nanti ketika jodoh itu Biasanya langsung giring Ketika saya Rutin memberikan Jamu Hebat seperti ini Jadi gampang ya teman-teman Caranya seperti ini Kalian harus Membutuhkan waktu yang Sangat sabar Kebetulan ini Baru saya nangkep teman-teman Tadi Masih saya liar Ini pun sama ini Baru saya satu-satuin tuh Tadinya saya lepas Karena ada request Oke lah Baik Saya akan Melakukan proses Gimana cara Menjodohkan Merpati Yang mas pijikan Dengan baik dan benar Ini walaupun Tidak menyukai ini Bisa teman-teman Bisa giring keras Nah Tetapi Kalau kalian Sudah tahu ya Ini suka warna apa Kalian carikan lah Warna yang Dia sukai Nah kalau ini Berhubung yang Sudah matang Betinanya Adanya cuma ini Ya mau gak mau saya Jodohkan dengan ini Nanti saya akan Update lagi Perkembangan Nanti setelah jodoh Terus gimana reaksinya Apakah giring atau tidak ya Kemungkinan Satu minggu lagi Nanti saya akan update Perkembangan terbaru Nah ini namanya Belum ada juga Ini adik Si Arya Gading Kalau ini Anak dari Raja Pukul Ini anak dari Sang Prabu Mantan Merpati Yang bekas Terkena Telo Yang Alhamdulillah Berhasil Saya sembuhkan Nah oke Baik teman-teman Mungkin segitu aja ya Video kali ini Cara menjodohkan Merpati yang masih Pijikan Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Mohon maaf Bila mana ada kata-kata Yang kurang berkenan Nantikan video terbaru Dari saya Akhir kata-kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh